Mak berarti, soal maut bukan urusan tua muda Maut aneh, ya pohon berapa Coba lihat pohon berapa di kampung-kampung kita tuh Yang tua jatuh, yang muda jatuh, yang cengkir Jatuh Jangan pernah bilang kita masih muda Berapa banyak ya hongkong ini teman-teman kita Yang di kampung kakek neneknya segar bugar Eh disini ada yang meninggal kawan-kawan kita Ada gak yang cengkir? Jangan bilang kita masih muda Ganteng, muda, terkenal, alim sekalipun meninggal Masih gak? Mbak Jeffrey Berapa tahun usianya? 40 tahun meninggal Ustaz Jeffrey 40 tahun Orang laki 40 tahun kan lagi gagah Ya pokoknya ya Eh Ustaz Jeffrey meninggal Habib Munzir Al-Musawwab Majlis Rasulullah 40 tahun juga gini 40 tahun juga sudah meninggal 40 tahun Saya 37 Tiga tahun lagi Tiga tahun lagi Tiga tahun lagi Siap ya? Siap siap Tiga bener mbak Siap siap Tak apa-apa mbak Saya Alhamdulillah pernah diajarin dapat ilmu dari orang tua saya Allah ya hak Beze Beliau gak ajarin saya Soal maut itu hak prerogatifnya Allah Itu hak mutlak Allah Kita orang hidup cuma cukup untuk memperbanyak amal Makanya tahadu sendiri Yang dia meninggal dunia Saya tidak menemukan satu pun tanda-tanda sekarabu maut dalam kemeninggalan beliau Saya sendiri sampai heran Saya nanya ke beberapa guru saya Salah sebetulnya Abah Nur Muhammad Iskandar Eski Jakarta Masih di siap Gue ngejaman Musah makan Saya nanya Abah Yai Kenapa Ji? Sebenarnya sakaratul maut itu ada apa? Beliau jauh senyum Emang kenapa Ji? Ya enggak Ji? Ya 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 Sakaratul maut itu hak Sakaratul maut itu pasti ada Emang kenapa tuh men kamu nanya kayak begini? Saya malah dimarahin Sampai ya ya Enggak ya ya Yang saya belajar dari Antum Yang saya baca-baca kitab Rasa sakit sakaratul maut itu bagaikan 30 kali tebasan penang Rasa sakit Riwayat lain menyebutkan bagaikan 70 kali sayatan pisau Riwayat lain disebutkan lagi bagaikan dikuliti hidup-hidup dari ujung kaki sampai ujung pala Begitu rasa sakitnya sakaratul maut itu Tapi saya tidak menemukan satu pun tanda-tanda sakaratul maut dalam kemeninggalan orang tua saya Dimana kuncinya? Satu yang paling pasti yang beliau ajarin ke saya Dan saya yang ambil ektibat dari beliau Beliau ikhlas Kapan saja Allah mau panggil beliau Beliau sudah siap Terima kasih telah menonton!